sebelum kalian menonton video ini jangan lupa kalian subscribe ya kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya juga ya terima kasih salam kicomannya Indonesia saya merupakan saya mahasiswa di Universitas Jendal Mulia Jakarta dengan jurusan bisa komunikasi bersama saya akan melancarkan dengan Bapak Taufi Agra selaku sekolah komunitas bersatu bulu berkicau Bekasi atau BN4 lalu Bapak selamat siap boleh perkenalkan di bukit seperti nama usia pekerjaan dan persibukan saat ini nama saya Taufiq Qurohman ya tapi untuk di komunitas saya pakai nama anak ya jadi Arga itu nama anak jadi digabung Bapak dengan anak Taufiq Arga jadi orang lebih mengenang nama Arga Bapak Arga gitu ya Bapak Arga jadi di komunitas di radio itu orang panggilan nama Arga usia saya 49 tahun kerjaannya wira swasta kesibukannya kesibukannya banyak sih kesibukannya kesibukannya banyak banget gitu ya menyibukkan diri lah kalau kita nggak menyibukkan diri kayaknya gimana ya apa yang bisa kita kerjakan ya kita kerjakan untuk nomor 2 seperti apa sih komunitas bersatu bulu berkicau Bekasi komunitas bersatu bulu berkicau Bekasi sebenarnya panjang perjalanannya jadi yaitu wadah sebenarnya B4 itu bukan dikatakan komunitas ya tapi wadah wadah yang mewadahi komunitas-komunitas untuk bisa saling silaturahmi di dalam wadah tersebut jadi komunitas lakbet komunitas jual laksuren komunitas murai komunitas apa itu punya wadah dengan nama B4 jadi lebih spesifikasinya kepada wadah wadah setiap komunitas yang ada di Bekasi jadi kata-kata bersatu itu mungkin global untuk seluruh komunitas bisa bergabung di situ biasanya kalau komunitas itu sendiri-sendiri ya dengan hadirnya B4 sebagai wadah itu bisa mewadahi semua komunitas yang ada itu B4 menurut Bapak apa tujuan mendirikan sebuah komunitas bulu berkicau Bekasi kalau saya lebih kepada silaturahmi ya jadi mendirikan wadah komunitas itu lebih bertujuan kepada silaturahmi jadi kita bisa kumpul kita bisa mengenal satu sama lain ya kita bisa berbagi rasa kita bisa berbagi duka jadi bukan hanya sebatas hobi tapi kita lebih kepada individual lebih mengenal karakter jadi intinya lebih kepada silaturahmi saya mendirikan banyak komunitas seperti disini banyak komunitas yang saya dirikan yang jelakuren sekarang jelakuren juga se-indonesia sudah ya ya lakbet sendiri ya cucupan banyak ya tujuannya satu dari sekian banyak yang saya dirikan intinya silaturahmi tadi oke oke siap-siap berapa orang yang tergabung dalam komunitas Bapak? banyak ya B4 sendiri aja terakhir itu sampai 228 ribu orang? itu anggota hanya untuk di Bekasi aja kalau untuk komunitas yang lain itu lebih banyak lagi masalahnya setiap daerah itu ada yang adakan acara ya kita pun harus tampil ya harus datangin ya biar kita ada acara juga mereka berbondong-bondong datang ke kita udah luar biasa komunitas itu luar biasa kalau memang kita menggerakkan atau memberikan hal yang luar biasa di komunitas tersebut banyak komunitas-komunitas yang mati hanya karena untuk mencari nama nah itu komunitas banyak yang mati sebatas muncul terus hilang mereka hanya sebatas ingin tenar tapi tidak bisa mengelola komunitas di dalam komunitas itu sendiri ini sobat apa yang biasanya anggota komunitas luar biasa? banyak ya kalau ada disitu ada pacu, paskun, pasblu ya banyak jadi tidak 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 satu jenis aja jadi banyak sih ya tergantung selera banyak macam ya nama-nama lapet kan wah itu ratusan ya apalagi sekarang sudah ada perpaduan warna mereka sekarang main warna pak ya mbak jadi warna juga dimainkan jadi kalau pertanyaannya jenis apa semua jenis rata-rata orang suka apalagi yang suaranya panjang suaranya panjang bisa memenangkan kontes ya itu senang banget orang apa sih yang menjadi kebanggaan memelihara burung lovebird dibandingkan burung jenis lainnya? memelihara burung lovebird ya selain unik ya karena dia kan bukan berasal dari Indonesia ya dia burung luar kemudian dikembang biarkan di Indonesia dan ternyata di Indonesia itu sukses ya berkembang biak istimewanya karena satu mungkin bentuknya yang lucu ya itu saya juga suka banget bentuk lovebird kedua karena memang dari suaranya itu unik sangat-sangat unik ya bahkan ada juga lovebird yang bisa berkicau nah itu ditandai jadi tidak semua lovebird itu dia hanya sebatas cat 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 ternyata burung lakut pun bisa merespon kicau burung lain ada burung lakut bisa bersuara kacer ada burung lakut dia termasuk jenis unik dan termasuk jenis yang pintar terus poin berikutnya adalah keindahan warnanya ya itu Harga berapa burung Anak-anak Ada burung lakbet menang Berapa harganya Harganya Lakbet pertama kali Muncul itu harganya Luar biasa ya Satunya itu bisa sampai 1,8 juta Wah itu luar biasa Pertama kali lakbet Ada di Indonesia itu Terus pengembang biakan Atau peternak itu masih sedikit Sekarang lakbet mungkin Agak turun ya Karena memang kerjalannya sudah cukup lama Di Indonesia Masing-masing penghobi bisa Mengembang biakan atau menangkarnya Harga lakbet turun Sekarang kisaran Per ekor 100 ribuan 75 ya Karena sudah banyak penangkarnya Dan lakbet itu Termasuk jenis yang tidak sulit Untuk ditenang Jadi cari tahu yang Tentang penilaian poin Ke lomba lokit Jadi sampai sekarang Tetap lakbet masih di atas Untuk dilombakan ya Jadi selain burung murai batu Burung cucak ijo Burung kacer Di situ pun masih Lakbet Terjajah dengan mereka di Perintah lomba Jadi untuk penilaiannya tetap Lakbet itu adalah Satu Kondisi fisik yang sehat Terus bunyi panjang Ngekek panjang Atau istilah kata konslet Bahkan sekarang banyak Obat-obatan Lakbet untuk memacu stamina Memacu Dia bisa tampil Baik di kontes Jadi poin utamanya Yaitu penilaian adalah Ngekek panjang Menurut bapak Apakah kemungkinan Seorang anak kecil Berusia 5-9 tahun Untuk memenuhi Buhu lakbet Dan apa alasannya? Penting Bagi saya Pengenalan Atau mencintai hewan itu Dimulai dari Kecil Seperti Pengalaman saya pribadi Saya dikenalkan oleh bapak Untuk benar-benar Mencintai burung Ya Sehingga dibuatkan Kandang besar Ya Dari situ ternyata Hobi itu sampai sekarang Dari Zaman saya SD Sampai sekarang itu Tidak pernah Berhenti Untuk memelihara burung Alasannya Kalau untuk Anak-anak segitu Untuk melahirkan Perasa tanggung jawab Di kedepannya Ya Wah Biasanya jam segini Burung belum makan Wah Berangkat kemana-mana Pula Ingat burung Belum dikasih makan Jadi Untuk anak usia dini Memelihara burung Atau memelihara Hewan yang lain Agar dia punya Rasa tanggung jawab Di kedepannya Itu aja Kenapa Bapak Apapun anggota Dalam komunitas Memenangkan Berbagai perlombaan Tingkat daerah Banyak Banyak banget ya Perlombaan Komunitas Disitu kan ada Ada 2 PRV Ada SF Ada BC Kita udah Memenangkan SF Memenangkan BC Banyak sih Pialanya Kalau saya mau koleksi Di atas Ini hanya Ini hanya Yang bisa dipajang Disitu aja Karena tempatnya kecil Kalau memang Mau dikumpulin Wah Kayaknya udah memuat Karena memang Komunitas juga Di dalam Selain komunitas Juga kadang-kadang Kita konteks Sendirian Ya Perorangan Nah disitu Kita bisa Memenangkan Konteks tersebut Itu Lomba-lombanya Apa aja ya? Banyak ya Lomba Gantangan ya Apalagi di Bekasi ini Luar biasa ya Gantangan Udah di Hampir setiap Jengkal lah ya Setiap daerah Itu ada Jadi memang Bagus lah Bisa kumpul bareng Disitu Kambil Melombakan Burung-burung Kesayangannya Agar bisa tampil Dan terlihat Lebih baik Dalam baik Apa saja Kegiatan Yang biasanya Lakukan dalam Komunitas Apa? Kegiatan Di dalam komunitas Satu Bakti sosial Ya Jadi selain Kita kumpul Kita Menceritakan Pengalaman Kita tentang Perawatan burung Ya Selain itu Lebih Kita menurut Fokuskan Kepada Bakti sosial Menolong Sama Memberikan Bantuan sosial Pada saat Bintana alam Jadi banyak Disitu tampil Komunitas-komunitas Baik burung Atau komunitas Selainnya Karena memang Mereka Berprinsip Di dalam komunitas Itu harus saling Berbagi Jadi di dalam B4 sendiri Atau di dalam Komunitas-komunitas Yang lain Ya Mereka lebih Menitikberatkan Kepada Bakti sosial Ya Seperti Yayasan Jatim Piasu Atau Pada saat Bencana alam Yang Terlihat Jelas Pada saat Bencana alam Itu saja Jadi kita Benar-benar Bersatu Kadu Untuk Ke arah Boleh Berbagi tips Bagaimana Cara Pilihan Lockbird Yang Melaik Dan Kalau Memelihara Lockbird Atau burung Lainnya Itu Yaitu Satu Kebersihan Kandang Kebersihan Kandang Itu Nomor Satu Kedua Kita harus Benar-benar Mengenal Karakter Dari burung Tersebut Karena Setiap Burung itu Punya karakter Yang berbeda-beda Pak Walaupun Jenisnya Lakbet Misalkan Satu Ada yang Pemarah Satu Ada yang Jinak Satu Ada yang Gak boleh Kesenggol Dikit Emosi Undungan Atau Marah Atau Mandet Bunyi Jadi Karakter Itu Seperti Gisela Gisela Kan punya Burung Di rumah Lakbet Dua Itu Dua Itu Karakternya Pasti Beda Jadi Selain Kebersihan Kandang Karakter Makanan Yang Baik Seperti Itu Poin-poin Jadi Tip yang utama Pengenalan Karakter Pebersihan Kandang Dan Pakan Yang Baik Kemudian Penjemuran Jangan Lupa Kalau Tidak Dijemur Saya Rasa Jangankan Burung Kadang-kadang Manusia Pun Lebih Gampang Terkena Penyakit Seperti Itu Pertanyaan Pertanyaan Terakhir Puan Bapak Mengenai Komunitas Pencinta Lakbet Di Seluruh Indonesia Harapan Saya Untuk Pencinta Lakbet Untuk Seluruh Indonesia Walaupun Dalam Kondisi Lakbet Dengan Harga Turun Tapi Silaturahmi Tidak Turun Silaturahmi Terus Meningkat Lakbet Hanya Sebatas Media Pemersatu Tidak Peduli Dengan Harganya Tidak Peduli Unlock Tidak Peduli Pada Harganya Lagi Booming Inti Utamanya Adalah Silaturahmi Jadi Komunitas Adalah Awal Daripada Silaturahmi Dan Kebersamaan Satu Moto Daripada Komunitas Adalah Jadikan Hobimu Sebagai Alat Pemer Satu Bangsa Nah Itu Kalau Saya Di Komunitas Saya Jadi Punya Moto Kebanggaan Jadikan Hobimu Sebagai Alat Pemersatu Bangsa Nah Seperti Itu Jadi Tujuan Kita Adalah Dari Sisi Kecil Dulu Kita Mencoba Mempersatukan Kebersamaan Untuk Mempersatukan Indonesia Seperti Itu Kita Mulai Dari Kecil 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 Komunitas Itu Adalah Wadah Yang Tepat Untuk Kita Berbuat Kepada Negeri Walaupun Hanya Sangat Sangat Kecil Tapi Dari Demikian Pasaya Wawancara Hari Dini Terima Kasih Atas Waktu Yang Dari Oke Terima Vay Dari Kecil Dari